Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menikmati! Jika ketua umum PSSI mundur, Sintayong juga mundur. Desakan mundur untuk Iwan Mule mengapuk sampai ada petisi mendesak agar dia segera meninggalkan cobatannya sebagai bentuk pertanggung jawaban. Sintayong mengucap belasung kawa untuk korban tragedikan juruhan. Pelatih 52 tahun itu akan mundur kalau Iwan Mule mundur. Menurut Sintayong, juga terdapat kesalahan dari rekan kerja yang bekerja bersama sebagai satu tim, bahkan ia pun juga memiliki kesalahan yang sama. Pemain timnas dukung Sintayong yang bela ketua umum PSSI. Warganet telah lagi diramekan oleh unggahan Sin di akun Instagramnya terkait ucapan bela sungkawa untuk para korban tragedikan juruhan. Sebab di dalamnya juga terdapat dukungan Sintayong kepada Mohamad Iryawan selaku ketua umum PSSI. Tak cuma Sintayong, ada juga Asnawi yang merupakan kapten timnas Indonesia saat ini. Bahkan langkah Asnawi itu diikuti oleh para pemain timnas Indonesia lainnya sekaligus staff pelatih, yakni memberikan dukungan untuk Iwan Mule bertahan. Keluarga Glazer tegaskan tak jual Manchester United Milliarder Inggris Sir Jim Ratcliffe mengungkapkan niat membeli Manchester United pada Agustus lalu. Ia telah mendapatkan jawaban tegas dari keluarga Glazer bahwa Mule tak akan dijual. Klub ini dimiliki enam anak dan mereka tak ingin menjual. Saya bertemu Joel dan Avram dan mereka adalah orang-orang yang menyenangkan. Mereka orang-orang yang sopan. Ungkap Sir Jim Ratcliffe dikutip BBC Napoli vs Ajax Menang 4-2, Partenopei emankan tiket fase gugur. Napoli menjamu Ajax di Stadio Diego Armando Mardona. Luan rumah menutup bapak pertama dengan unggul 2-0 lewat Cole Hilfing Lozano di menit keempat. Dan Giacomo Raspadori di menit ke-16. Ajax bisa menipiskan ketinggalan lewat Davi Klaassen pada menit ke-49. Pada menit ke-62, Napoli menjauh berkat goal 12 pas visa Paratskela. Ajax kembali memperkecil kedudukan lewat aksi Stephen Burkwitch di menit ke-82. Ajax kecolongan di menit akhir dari goal Victor Ossiman. Napoli menutup pelaga dengan kemenangan 4-2. Dengan hasil ini, mereka memastikan lolos ke fase gugur. Sementara, Ajax di posisi ketiga dengan 3 poin. Atletico Madrid vs Klub Bruges Tuntas tanpa goal Pada pertandingan ke-4 Grup B di Civitas Metropolitano, Atletico Madrid vs Klub Bruges berakhir 0-0. Hasil itu sudah cukup mengantarkan Bruges lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Dengan dua laga tersisa, Bruges setidaknya minimal finish runner-up. Rangers vs Liverpool Salah hat-trick, The Reds face a goal 7-1. Dalam pertandingan ke-4 Grup A Liga Champions di Ebrox, Rangers sempat unggul duluan lewat Scott Arfield di menit ke-17. Roberto Firmino mampu menyemakan kedudukan di menit ke-24. Setelah berimbang 1-1 di babak pertama, Liverpool mencetak 6 gol di babak kedua. Firmino membuat gol kedua di menit ke-55. Disusul Darwin Nunes di menit ke-66. Mohamed Salah di menit ke-75. Gol kedua Salah di menit ke-80. Hat-trick Salah di menit ke-81. Dan ditutup Harvey Elliott di menit ke-87. Tambahan tiga poin ini membuat Liverpool kukuh di posisi kedua kelas main Grup A dengan 9 poin. Sedangkan Rangers berada di dasar kelas main. Barcelona vs Inter Drama 6 gol, laga tuntas 3-3. Barcelona menghadapi Inter di Camp Nou. Tuan rumah memimpin lewat gol Usman Dembele pada menit ke-40. Pada babak kedua, Inter bisa berbalik memimpin. Mereka mencetak 2 gol melalui Nicolo Barella di menit ke-50. Dan Lautaro Martinez di menit ke-63. Barcelona kemudian tampil menekan memburu gol penyama kedudukan. Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-82 melalui gol dari Robert Lewandowski. Lewandowski kemudian menyelamatkan Barcelona dari kekalahan berkat golnya di menit ke-90 plus 2. Skor 3-3 mengakhiri 90 menit. Hasil imbang ini bikin Inter saat ini mengumpulkan tujuh angka di posisi kedua. Sementara, Barcelona diurutan ketiga dengan 4 poin. Sengit Tottenham Hotspur atas si intro Frankfurt 3-2. Dalam laga di Tottenham Hotspur Stadium, Frankfurt sempat memimpin lebih dulu di menit ke-14 lewat gol Daichi Kamada. Tuan rumah tersentak dan langsung mencetak tiga gol lewat aksi Son Heung-Min di menit ke-20. Penalti Kane di menit ke-28. Dan gol kedua Son di menit ke-36. Frankfurt cuma bisa memperkecil kedudukan di menit ke-59 lewat aksi Farideh Ali Dow. Skor 3-2 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Tottenham masih memimpin grup D dengan torehan 7 poin. Sementara, Frankfurt menjadi juru kunci dengan 4 poin. Hasil Liga Champions Bayern Munich kebuk Victoria Pleasant 4-2. Bertanding di dosan arena Pleasant, Bayern tampil superior melawan Pleasant. Di babak pertama, anak asuh Julian Nagelsmann sudah unggul 4-0. Masing-masing gol dilesahkan Sadio Mane di menit ke-10. Thomas Müller menit ke-14. Leon Goretzka pada menit ke-25. Dan gol kedua Goretzka di menit ke-35. Tuan rumah baru bisa membalas di babak kedua. Adam Vikanova sempat menipiskan jarak di menit ke-62. Dan Jan Kliemann menjubol gawang Bayern di menit ke-74. Tak ada gol lagi tercipta. Kemenangan 4-2 menjadi milik Bayern atas Pleasant. Hasil ini menempatkan Bayern memimpin grup C dengan 12 poin. Sementara Pleasant menjadi juru kunci dengan belum mendulang poin sama sekali. Klub Bruce Ukir Sejarah Manis Tembus 16 Besar Klub Bruce memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions tepat setelah menahan imbang Atletico Madrid. Keberhasilan klub Bruce menahan imbang Atletico Madrid tanpa gol membuat klub asal Belgia itu mengukir sejarah baru. Klub Bruce sukses mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Serta menjadi klub Belgia kedua yang mencapai fase itu setelah gen musim 2015-2016. Minyolet Raja Klinsit Keberhasilan, klub Bruce tembus babak 16 besar tak terlepas penampilan gemilang keeper andalannya pada musim ini. Simon Minyolet Yang tak lain berstatus sebagai ex-penjaga gawang Liverpool, mampu tampil luar biasa bersama klubnya Klub Bruce. Hal itu dibuktikan dengan status Raja Klinsit yang ditorehkan Minyolet bersama klubnya tersebut. Minyolet sejauh ini menjadi satu-satunya penjaga gawang yang belum pernah kebobolan dalam empat laga pembuka Liga Champions. Artinya, Klub Bruce juga menjadi satu-satunya yang belum pernah kebobolan musim ini di panggung sekelas Liga Champions. Mo Salah catatkan rekor hat-trick tercepat dalam sejarah Liga Champions. Di lega melawan Rangers, Mohamed Salah menjadi bintang dalam pesta goal 71 The Reds atas tuan rumah. Mo Salah mencetak hat-trick di pertandingan ini, masing-masing goalnya terjadi pada menit 75, 80, dan 81. Dilansir dari Opta Joel, Salah menciptakan hat-trick dalam waktu hanya 6 menit 12 detik. Dan pencapaian ini merupakan hat-trick tercepat dalam sejarah Liga Champions. Menariknya, di pertandingan ini Salah tidak main sejak menit awal. Ia duduk di bangku cadangan dan baru diturunkan memasuki menit 68 dengan menggantikan Darwin Nunes. Mikael Arteta konfirmasi Gabriel Jesus bakal absen di lega melawan Bodo Glim. Gabriel Jesus akan melewatkan perjalanan Arsenal ke Bodo Glim dan Mikael Arteta telah mengungkapkan alasan mengapa dia bakal absen. Kami merasa bahwa dengan semua yang ia alami dalam beberapa pekan terakhir, akan lebih baik baginya untuk tetap berada di rumah, ujar Arteta. Ada kekhawatiran bahwa Merriam London akan rentan terhadap cedera, mengingat Bodo Glim bermain di lapangan buata. Meskipun begitu, Arteta tak terlalu khawatir akan hal tersebut. Gabriel Jesus dan Oleksandr Zintzenko sudah tidak tersedia dan mungkin sang manajer akan menurunkan lapis kedua melawan Bodo Glim untuk menghindari masalah lain bagi pemain kunci Arsenal. Manajer Manchester United, Eric Ten Hag beri kabar terbaru soal cedera Anthony Martial. Manajer Manchester United, Eric Ten Hag telah memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Anthony Martial. Ahli taktik asal Belanda itu mengklaim bahwa Martial tidak perlu absen lama karena cedera yang ia alami ketika melawan Everton pekan kemarin. Martial belum berlatih hari ini, kata Ten Hag kepada MUTV. Kita lihat kondisinya jelang pertandingan hari minggu nanti melawan Newcastle. Saya bisa memahami jika ia frustasi dengan kondisi cedera ini. Lanjutnya. Soal kasus handphone anak kecil fans Everton yang dibanti, Cristiano Ronaldo tolak dakwaan FA. Kasus Cristiano Ronaldo terhadap fans anak kecil Everton menemui bapak baru. Diketahui sebelumnya, mega bintang Manchester United itu kedapatan membanting ponsel milik seorang anak kecil, fans Everton pada April 2022 silap. Buntut dari kasus itu, Federasi Sepak Bola Inggris memberi dakwaan kepada Cristiano Ronaldo. Akan tetapi, menurut kabar yang beredar, Ronaldo akan menentang dakwaan FA tersebut. Hal itu diketahui langsung dari pelatih Manchester United, Eric Ten Hag. Pria asal Belanda itu membenarkan bahwa Cristiano Ronaldo bakal menentang dakwaan yang diberikan oleh FA. Ia pun siap membantu segala kebutuhan sang pemain menghadapi dakwaan ini. Dua kali hancurkan AC Milan, Chelsea malah makin serius kejar Rafael Leao. Dua laga di Liga Champions melawan AC Milan kabarnya membuat Chelsea yakin untuk mendatangkan Rafael Leao yang tampil bagus dalam pertandingan itu. Selain itu, relasi antara Chelsea dan AC Milan juga terhitung bagus, mengingat kedua klub sempat terlibat beberapa kali transaksi pemain baru. Namun demikian, lantaran relasi bagus tersebut, tim London Barat enggan terus menerus mengembuskan isu ini sebelum bursa transfer dibuka di Januari 2023 nanti. Ada klausul pelepasan senilai 150 juta euro yang harus ditebut Chelsea jika ingin mendatangkan Rafael Leao dari AC Milan. Akan tetapi, tim raksasa Liga Italia ini kabarnya enggan mendengar penawaran. Sergio Ramos tanggapi rumor Kylian Mbappé yang bakal hengkang dari PSG. Back senior Paris Saint-Germain, Sergio Ramos dengan lentong membantah rumor soal Kylian Mbappé yang bakal angkat kaki dari Paris. Menurut back berdarah Spanyol itu, Kylian Mbappé sangat bahagia di PSG dan tidak akan hengkang dari Paris. Ia pun mengaku tidak percaya dengan rumor-rumor yang beredar di media. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa saya berteman dengan Kylian. Ia sangat bahagia di sini, ucap Sergio Ramos dikutip dari Metro. Saya tidak percaya pada rumor. Kami fokus pada pekerjaan kami. Kami tidak membaca media. Timpalnya. Benzema Bakal Lebih Tajam Dari Lewandowski di El Clasico Selalu ada saja yang diadu ketika El Clasico dihelat. Dalam edisi El Clasico kali ini, dua tim kebetulan punya hal yang bisa diadu. Yaitu ketajaman ujung tombak di diri Karim Benzema dan Robert Lewandowski. Legenda hidup Real Madrid, Raul justru melihat Benzema bakal lebih tajam dari Lewandowski saat Madrid meladeni Barcelona pada pekan ke-9 Liga Spanyol 2022-2023 di Santiago Bernabu, Minggu 16 Oktober. Keputusan Raul untuk memilih Benzema sederhana. Madrid nanti akan bermain di depan pendukungnya sendiri. Hal ini dianggapnya sebagai keuntungan buat Benzema untuk bisa tampil lebih lepas. Raul menyatakan bahwa Benzema dan Lewandowski telah memberikan kontribusi besar bagi masing-masing tim. Kontribusinya lebih kepada sistem permainan tim. Jadi, tidak hanya terpaku untuk urusan mencetak gol. Tapi, jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs! Terima kasih telah menonton!